Kembali di Selamat Siang Indonesia, polisi berhasil ungkap misteri peluru nyasar di Gorontalo, sementara cuaca ekstrim membuat pelayaran di Maluku Utara dihentikan. Informasinya kami rangkai dalam News Flash. Hampir sepekan cuaca ekstrim melanda wilayah provinsi Maluku Utara. Hujan deras, angin kencang, serta gelombang tinggi masih terus terjadi. Hal ini mengakibatkan sejumlah pelayaran harus dihentikan oleh pihak otoritas pelabuhan KSOP kelas 2 Ternate Provinsi Maluku Utara. Seperti yang terpantau di pelabuhan Ahmad Yanni Ternate, sejumlah kapal tradisional yang melayani rute Ternate-Bitung, Ternate-Manado, Sulawesi Utara, dan sejumlah rute antara pulau di wilayah Maluku Utara tertahan di Dermaga berhari-hari karena tidak mendapatkan izin berlayar dari petugas. Penghentian dan penundaan berdasarkan himbawan BMKG, di mana rute pelayaran tersebut memiliki gelombang yang cukup tinggi mencapai 4 meter, sehingga tidak diperbolehkan melakukan pelayaran. Misteri anak kecil yang terkena peluru nyasar di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, terpecahkan. Tak sampai 24 jam, Bitpropam dan Diskrimumpol de Gorontalo berhasil mengungkap asal peluru yang menyasar rumah warga. Dari hasil olah tempat kejadian berkara, proyektil peluru tersebut milik oknum anggota polisi Bripka Berinisial MB, yang bertugas di Mapol Res Gorontalo Utara. Bripka MB yang sedang menyetir mobil membuang tembakan ke udara dalam pengaruh minuman keras. Saat ini polisi telah mengamankan sebuah senjata api dan proyektil peluru, sementara Bripka MB tengah menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Gorontalo. Jika terbukti bersalah, Bripka MB terancam hukuman 5 tahun penjara hingga pemecatan dengan tidak hormat. Ibu paksa kamu untuk bicara. Kamu sekarang ibu minta bicara. Menteri Sosial Tri Risma hari ini, ramai disorot setelah memaksa penyandang disabilitas Tuna Rungu berbicara di depan publik. Kejadian pada peringatan hari disabilitas 2021, Rabu lalu ini, viral di media sosial. Risma di atas panggung bersama penyandang disabilitas Tuna Rungu wicara dan autisme, bernama Enfield Wibowo. Ia mendorong Enfield untuk berbicara. Tak berapa lama ada seorang perwakilan dari gerakan untuk kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia yang naik ke panggung Stefanus. Ia pertanyakan hal yang dilakukan Risma, karena menurutnya bahasa isyarat jadi cara komunikasi teman tuli. Risma pun menjelaskan, ia tidak mengurangi pentingnya bahasa isyarat, tapi ia ingin mengajarkan kepada anak-anak yang menggunakan alat bantu dengar untuk belajar berbicara. Belasan penyandang disabilitas datang di sentra pelayanan kepolisi yang terpadu, Polresta Besurabaya, untuk laporkan kasus penipuan yang dilakukan sejumlah oknum Forum Komunikasi Difabel Indonesia, Kota Surabaya. Mereka adalah perwakilan dari sekitar 60 penyandang disabilitas, yang dicatut namanya dalam penggalangan dana dalam bentuk proposal ke sejumlah perusahaan dan donatur. Nyatanya, mereka tak pernah menerima bantuan sedikitpun. Pihak kepolisian kini masih mendalami laporan yang disampaikan para penyandang disabilitas tersebut.